Intro Aksi pencurian motor menyasar driver ojek online di lokasi taman depan Paku One Trade Center Surabaya Barat kembali terjadi. Dilansir dari surya.co.id kali ini motor milik driver ojek online perempuan bernama Wahyu Novi Arini Raib di Kondol Malik. Kejadian ini bermula saat korban menerima sebuah orderan dari pelangkannya. Korban memarkir motornya tepat di belakang pos polisi polsek Wiyung yang terbuat dari kontainer di depan PTJ Mall Surabaya. Setelah masuk mengambil orderan di mall tersebut sekitar pukul 18.00 waktu IDC Barat, Novi kemudian turun 20 menit setelahnya. Nah asnya motor Honda Beats Trail L5880 Kika lenyap di hari pertama yang mencoba peruntungan menjadi driver ojek online pada Kami 10 Februari 2022. Itu saya baru hari pertama ini ngojek buat mencukupi kebutuhan malah kehilangan motor. Akuinya sambil menahan kesal. Ya kemudian dibantu rekan driver ojol lainnya untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!